Intro Ramai di media sosial, sebuah foto memperlihatkan sejumlah karung ditimbun dalam sebuah lubang galian. Menurut informasi yang tersebar, hal itu merupakan ulah orang bayaran yang anti terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Adalah akun Facebook Jamal Yajamalu yang mengunggah narasi tersebut di grup Facebook Anies Baswedan, Presiden RI 2024. Jamal mengecam tindakan orang yang menutup gorong-gorong dengan karung berisi pasir. Apakah benar? Banjir di Jakarta diakibatkan gorong-gorong yang tertutup dengan karung berisi pasir. Dari penelusuran tim Cek Fakta Medcom.id, sebenarnya foto atau video dengan konten serupa sudah beberapa kali viral dan dipermasalahkan. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Harinugroho menjelaskan, itu merupakan lubang galian yang dinamakan sebagai box utilitas atau manhole. Sejumlah karung pasir memang sengaja ditimbun di dalam manhole sebelum ditutup. Dalam akun Twitter resmi Ad Bina Marga DKI, Dinas ini juga memberi penjelasan terkait manhole utilitas melalui video berdurasi 1 menit 32 detik. Dalam video itu dijelaskan bahwa tujuan dibuat manhole utilitas adalah untuk relokasi kabel-kabel yang terkesan semraut dan menghindari terjadi gali-menggali di trotoar atau di badan jalan. Penimbunan manhole dengan sejumlah karung pasir bukan tidak beralasan. Hal itu untuk mengantisipasi runtuhnya tutup akibat beban kendaraan yang overload dan mengurangi induksi antara kabel pada area manhole atau titik penyambungan. Adapun, dasar hukumnya adalah Peraturan Gubernur atau Pergub DKI Jakarta nomor 106 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan penempatan jaringan utilitas. Kesimpulannya, klaim bahwa ada kubu bayaran yang anti terhadap Gubernur DKI Jakarta Anisba Suedan kemudian mereka menutup gorong-gorong dengan karung berisi pasir agar banjir berkepanjangan di Jakarta adalah salah. Faktanya, penutupan lubang galian dengan sejumlah karung pasir adalah prosedur yang berlaku terkait manhole atau box utilitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!